Nah, ini kita dibawa oleh Mas Karim. Jadi tuan-tuan nanti kalau datang ke kampung saya, ini... Oh, itu kampung-kampung Mas Karim ya? Suacanya sangat cantik sekali tuan-tuan. Allah SWT, kita berdoa dulu supaya semuanya berjalan lancar ya. Baik tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan, wa syukranillah, salatan, wa salaman, ala Sayyidina Muhammad SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang kali ini saya akan membawa pemandangan yang begitu indah sekali di Watu Gowok ya. Di sini adalah satu tempat yang betul-betul menarik perhatian saya yaitu pemandangan-pemandangan bebatuan-bebatuan yang di belakang saya itu adalah Gampeng Watu Gowok ya. Di sini terletak di Desang Gunung Anyar bersebelahan dengan kampung saya dalam satu kilometer. Jadi tuan-tuan, kita akan terbangkan drone dari sini untuk melihat keindahan dari Watu Gowok tersebut ya. Teruskan menonton. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, di sini berjarak dari rumah saya, perkampungan saya hanya satu kilometer saja. Terdapat sebuah Watu Gowok ya. Pemandangan yang begitu indah sekali di waktu sore, di waktu petang tuan-tuan. Jadi inilah suasananya warga kampung. Satu demi satu saya sudah menunjukkan bagaimana persekitaran di perkampungan saya di waktu pagi dan di waktu petang. Dan tuan-tuan, indah sungguhlah apabila Tuan Sudi datang di perkampungan saya ini, yaitu bagaimana yang dahulu pada masa kecil, saya hanya melihat beberapa tanaman-tanaman yang tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, dimakan atau diapa-apakan. Karena di sini semuanya penuh dengan duri-duri, dengan rumput, yang pada waktu itu saya mengembala sapi, mengembala kambing. Jadi luas sangat dahulu di daerah ini. Tetapi apabila 20 tahun lebih saja, saya kembali dan melihat bagaimana bukit-bukit lereng-lereng, batu-batu yang sudah pun ditanami jagung, cabai, cili, singkong, dan banyak lagi terung, tomato. Ternyata petani-petani yang amat gigih dan rajin ini memperoleh manfaat, yaitu hasil-hasil dari panen mereka yang sedikit banyak membantu dari perekonomian. Dan bahkan, nah ini bertemu lagi warga kampung ya, ada juga yang tidak tahan karena selalu dimainkan oleh harga dan lari ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hongkong, ke Arab Saudi, ke banyak tempat lagi untuk memperbaiki taraf kehidupan mereka, untuk mengentaskan garis kemiskinan keluarga mereka. Tuan-tuan, begitu indah sekali, ini tepatnya di desa, di dusun, desa dengan dusun itu lain, subhanallah mataharinya. Nampak tuan-tuan, kalau kita melihat setiap pemandangan, setiap kejadian, ada yang berkomentar juga, hanya seperti mata kuda yang memandang, inilah kadang-kadang komentar-komentar di dalam channel Youtube saya ini. Apabila sudah tidak suka, maka semuanya tidak baik. ya, inilah tuan-tuan ya, ini Kintelan, ya, Kintelan, namanya dusun ya, yaitu dulunya, penduduknya sangat-sangat miskin tuan-tuan. Apabila mereka datang ke tempat saya untuk mengambil air, itu untuk mereka minum, untuk mereka simpan, itu sampai di perkampungan saya untuk mendapatkan air. Tetapi, Alhamdulillah, sekarang sudah lah, ada air-air hingga sampai ke depan rumah mereka. Alhamdulillah, di sini, lihat tuan-tuan, ini kandang-kandang lembu ya, dan juga indah sekali tuan-tuan. Matahari di waktu sore ya, ini hanya satu kilometer saja dari kampung saya. Jadi, dulu, saya berjalan satu kilometer itu sangat dekat tuan-tuan. Subhanallah. Allahumma salih Ala Muhammad Ya Rabbi salih Alaihi wa salim Allahumma salih Ala Muhammad Ya Rabbi salih Alaihi wa salim Nah, bertemu lagi dengan penunggang motosikal ya. Jadi, ada juga kemajuan. Masya Allah, matahari dari Barat Subhanallah Angta Syamsun Angta Badrun Antanurun Antanurun Fauqanurin Subhanallah Tuan-tuan Sebab itu, saya datang ke tempat ini Tuan-tuan, mengambil masa yang tepat bagi mempersembahkan pemandangan ini kepada Tuan-tuan. Saya ditemani oleh Tuan Abdul Karim Ya, Encik Abdul Karim yang pada petang ini menunjukkan keindahan perkampungannya Ya, yang sangat memukau dan tidak menghampakan saya, saya sampai di sini dengan sangat berterima kasih sekali. Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahualbar Ini ciptaanmu Ya Allah Subhanallah Dahulu saya tidak pernah melihat keindahan di sini, namun sekarang apabila saya terbuka mata Tuan-tuan kita akan melihat di sini ya jadi Alhamdulillah kita dibawa masuk perkampungan oleh Mas Karim ya kita akan melihat perkampungan dan pertanian-pertanian yang begitu subur di area ini di waktu petang Tuan-tuan jadi kalau Tuan-tuan ingin datang ke rumah saya ke tempat saya saya akan bawa seperti ini melihat bagaimana warga kampungnya juga ramah-ramah dan tanaman-tanaman yang begitu subur sekali ada jagung dan ada lombok atau cili ini nah ini kita dibawa oleh Mas Karim jadi Tuan-tuan nanti kalau datang ke kampung saya ini Pak Abdul Karim ini yang akan bawa Tuan-tuan untuk datang melawat kampung-kampung dan fasih berbahasa Melayu ya karena mereka Pak Karim ini juga pernah ke Malaysia selama 20 tahun Allah kita lihat ya cantik sekali Tuan-tuan kalau dari sini kita mencari kelelawar Tuan-tuan bismillahirrahmanirrahim bukit-bukit jagung-jagung ya subur sekali Tuan-tuan jagung-jagung di sini dengan pemandangannya begitu cantik di sana ya lihat kita akan melihat dari atas Tuan-tuan perkampungan saya itu akan kelihatan dari sini nah oh itu kampung-kampung Mas Karim ya di bawah sana kita lihat rumah-rumah warga kampung sangat cantik Tuan-tuan kalau malam kita bisa melihat lampu-lampu yang berada di sudut kota Bujinigoro dari sini ya Subhanallah kita akan juga fly drone dari sini Tuan-tuan baik Tuan-tuan kita akan fly drone di sini untuk melihat perkampungan dusun Mahbang dusun Bulung perkampungan saya saya akan coba fly drone dari sini suacanya sangat cantik sekali Tuan-tuan ya Allah kita berdoa dulu supaya semuanya berjalan lancar Bismillahirrahmanirrahim Allah itu salah satu tempat yang dahulunya saya bermain-main di sana saya naik-naik di sana ini gua kita menunggu kelelawar yang masuk ke dalam gua kita berdoa di sana kita berdoa di sana kita berdoa di sana selamat menikmati 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 selamat menikmati